Baik, Bapak dan Ibu, sebagai yang terakhir, ini saya minta Pak Abduh untuk menyampaikan sebuah kesempatan. Orang Minang sudah banyak di Australia, tapi pemerintah Australia juga masih memberikan kesempatan untuk perantau-perantau baru. Terima kasih Pak Fazli, sudah magia kesempatan baru. Jadi, belakangan Australia itu agak magia pengumuman, bahwasannya kekurangan orang Australia itu gadang, penduduknya cuma 26 juta. Jadi, tidak mencukupi untuk kegiatan ekonomi ataupun kegiatan apa di SIKO, sehingga mereka banyak mengundang orang-orang yang produktif dari luar negari, namanya Indonesia. Jadi, ada dua program yang memungkinkan. Yang pertama adalah Working Holidays Visa. Ini Fakih juga bisa datang nanti ke SIKO, Working Holidays Visa. Terus, yang kedua adalah Skill Migration. Skill Migration itu ada sekitar 600 jenis keahlian yang dibutuhkan oleh Australia. Jadi, diharapkan kepada dusana-dusana kesadonnya untuk mencek namanya imigov.au, jadi Immigration Australia, Government Australia. Itu pengumuman-pengumuman itu ada di situ. Nah, sahabat kami di Melbourne itu ada kesulitan Pak Fazli. Dulu, kalau waktu mahasiswa banyak-banyak aktivitas. kini orangnya berkurang taruhi, sebab banyak yang temporari bisa. Kami harap mudah-mudahan banyak yang migration kemari, wabwik, wabwik, minang kabau di SIKO, Cik. Terima kasih banyak, Pak Waduh. Mudah-mudahan.